Halo guys, balik lagi bersama Kirvan Kapi Jadi guys, pada video kali ini kita akan update si aquascape yang terbuat dari tanaman-tanaman liar yang ada di sekitaran kita nih guys Udah sepanjang ini ya, pertumbuhannya cepet banget si tanaman genggang-genggang ini Nah, ini belum dikasih ikan-ikan baru ya Kisah ini ikan-ikan lama yang memang ada di sini udah lama guys Seperti jenis gobi-gobian di situ Dan ada berbagai jenis gobi-gobi yang lain nih guys Nah, jadi guys, pada video kali ini kita akan menambahkan ikan di sini guys Sekali ini kita akan menambahkan ikan-ikan baru ke sini Tapi kali ini ikannya itu nggak beli Karena biasanya aku pengennya itu ikan siklet Teman-teman juga ada yang nyari untuk ditaruh ikan siklet di sini Tapi karena ikan siklet itu garusnya macam-macam warna-warna gitu Tapi di toko ini itu kayaknya masih jarang yang jual ikan siklet lengkap Kapan-kapan aja kita pergi ke pasar ikan ya guys ya Untuk kita beli-beli ikan yang warna-warna Tapi untuk kali ini, sementara ini kita isi dengan ikan-ikan aquascape Nah, seperti yang ada di sini guys Ini kolam lembutnya udah banyak banget di tempat ikan glowfish ya guys ya Tuh, bahkan mesinnya udah nggak nyala biofoamnya Jadi ikan ini perlu dimindahin nih guys Kita akan memindahkan ke aquascape di sini guys Belumnya kita ambil sasar dulu Dan juga kita akan mengambil ikan-ikan glowfish yang ada di kolam Di kolam ada juga ikan glowfish guys Oke guys, kita udah sampai di kolam Ini aku mau ngambil ikan-ikan siklet yang ada di sini nih guys Ya, ikan siklet, ikan glowfish Sekali kita kasih makan ikan koi dan kokinya Ini adalah pellet mix Kita tangkap ikannya guys Kita menangkap ikan glowfish-nya saja Kita tangkap glowfish-nya saja guys Ini kan glowfish-nya Ayo kita pindahkan ke aquascape Kita bikin sendiri guys Oke, kita menuju ke Oke, kita udah sampai Masukin saja sama air-airnya ini Wah, ikannya kok menyala ya guys ya Itu ikan-ikannya menyala banget guys Ayo kita keluarin mereka Kita lihat Mereka udah kuada keluar Lihat guys Ikan-ikan glowfish-nya udah mulai berenang-renang Tapi kayaknya mereka masih beradaptasi Jadi, setelah dari kolam Kita akan ambil juga yang di sini Karena di sini juga kosong Eh, kosong Di sini juga banyak ikan Glowfish-nya guys Kita akan menangkap-menangkap ikan glowfish-nya Oke guys Kita tangkepin Untuk kita pindahkan ya guys Langsung masuk ke aquascape-nya guys Oke guys Kita masuk-masukin ikan-ikannya guys Oke, kita masukin ya guys Oke, kita keluarin sedikit-sedikit Ini guys Kita dorong ikannya Supaya pada keluar Soalnya airnya kotor ya Jadi, nggak semua airnya aku masukin Soalnya ikannya keluar Oke guys Ikannya udah keluar semua Nah, oke guys Sekarang ikan-ikan Apa namanya? Lupa Glowfish ya Tetraglowfish Sudah masuk ke dalam aquascape buatan ini guys Gimana menurut kalian Aquascape buatannya? Tapi ini tanamanya terlalu cepat Tumbuhnya guys Mungkin perlu penanganan Agar Nggak segundrong ini ya Gimana ini guys Kalau menurut kalian Apakah masih kurang ramai? Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati